Jalan Sunyi Peneliti Kira-kira gitu ya Tapi kalau Jalan Sunyi Dibaratkan begini Bu Ami, Pak Bambang Tidak banyak yang melirik profesi ini Bahkan saya sampai tadi Keliru kan Ternyata rekayasa dan penelitian Itu berbeda Perbedaannya di mana Pak Bambang? Ya, jadi Tadi, kalau penelitian itu Diarahkannya adalah Bagaimana kita menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Belum pernah ada jawabannya Wah, itu misalnya Pertanyaan istri saya Terhadap sebuah nama Nah, itu bisa Ini siapa ini? Dia akan melakukan penelitian gitu kan? Oke Kalau perekayasaan? Kalau perekayasaan itu adalah Bagaimana kita memanfaatkan Ilmu yang sudah ada Hasil penelitian juga? Hasil penelitian yang sudah ada Ini menjadi sesuatu yang Benar-benar marketable Benar-benar menjadi produk Atau menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dimanfaatkan Berarti tidak akan ada rekayasa Kalau belum ada penelitian Dan Anda berdua orang yang Menghasilkan penelitian kan? Melakukan penelitian Menghasilkan karya riset Tapi Bu Ami Kalau di luar sana ya Universitas kan beda ya Termasuk ada kategori Research University Universitas yang memang khusus Fokus melakukan riset Pengembangan penelitian Kalau di tanah air Anda melihat seperti apa? Lembaga pendidikan tinggi kita Kalau saya melihat sih Masih terpisah-pisah Terpecah-pecah Jadi tidak satu kesatuan Yang sebetulnya Yang kita mengharapkan terpadu Jadi Suatu lembaga A Dengan lembaga B Itu terkadang melakukan Risetnya sama Kalau misalnya Saya boleh mengatakan itu Kita bisa mencontoh Di Cisairo dulu Di Australia Mereka punya riset Jadi satu Satu lembaga Yang disitu mengatur Si lembaga A ini Ngerjakan A Ini lembaga pemerintah Atau swasta? Pemerintah di sana Pemerintah di sana Mereka sudah membagi bagi Jadi tidak ada tumpah tindih Kita akan mendapatkan Suatu hasil yang benar-benar Wow Benar-benar Suatu yang hebat Kalau misalnya kita Terkoorganisasi Dan terkooperasi Ya fokus ya Pada bidangnya Misalnya Lembaga ini fokus Pernah penelitian Di bidang fisika Lembaga ini Di bidang tanaman pangan Misalnya bisa gitu Nah kita kan semua Universitas melakukan riset Tapi Tidak ada yang kontrol Dia harusnya fokus kemana Begitu Itu merugikan Atau tantangan Sebenarnya Bu? Kalau saya bilang Itu merugikan ya Terkadang Kalau kita enggak tahu Kita sedang melakukan Hal yang sama Julu-juan mana Yang publiskan Diakui Itu kemerugikan kita sendiri Siapa yang duluan masuk jurnal Siapa yang duluan patenin Artinya energi kita terpecah-pecah Iya Oke Nah ini menarik Jangan-jangan Pak Bambang Ini yang membuat Profesi peneliti Jadi kurang deh tarik ya Anda kalau ditanya orang Misalnya Profesinya apa? Bangga dong Mengatakan Saya peneliti gitu Saya bangga kalau saya Iya 20 tahun Saya jelas bangga Jadi peneliti Paling tidak Itulah jalan saya gitu Iya Itu jalan yang saya tempuh Jadi saya harus Enggak pernah nyesel ya? Enggak Pernah enggak Waktu awal-awal Jadi peneliti Waktu awal-awal Kalau awal-awal 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 peneliti Di Indonesia Sudah pasti Semua orang Pasti menjerit Maksudnya Siapa yang menjerit Istri Atau tetangga Ya Begitu Kecemplung jadi peneliti Itu problemnya banyak Problemnya banyak Ada yang sempat tanya Kenapa sih kok Menjadi peneliti Sebenarnya peneliti itu Profesi yang Saya bilang Sebenarnya mudah Karena pertanyaan itu Kita cari-cari sendiri Kita cari jawabannya sendiri Tetapi Tapi kalau gak ada yang nyari Gak ada yang jawab Iya Tapi pertanyaan kita Buat pertanyaan Tidak boleh sembarang pertanyaan Jadi ya benar-benar Belum ada jawabannya Tapi kalau ada jawabannya Misalnya Saya mau meneliti Tentang Apa Pohon Ngapain saya meneliti Toh Sudah Sudah ada ilmu yang banyak Jadi tidak mungkin Nah disitulah mungkin Apa namanya Kita Harus Menempatkan diri Peneliti itu harus benar-benar mencari peluang Dimana Benar-benar ini hal yang baru Nah Tadi Menyambung tadi Kenapa diiklim Di kita belum ini Jadi Di Indonesia itu Ya penelitian sebenarnya Kalau tumpang tindes Ya Banyak ruginya Tapi sebenarnya juga gak apa-apa Asalkan Itu saling terkonek gitu Ya Masalahnya sekarang Belum terintegrasi ya Belum terintegrasi Misalnya nih Boleh Sambil jelatkan Misalnya nih Publikasi saja Iya Publikasi di Indonesia Semasing-masing Universitas Punya Publikasi Dan itu Jarang sekali Walaupun bidangnya sama Saling mereferent Betul Makanya kita kadang Bikin riset ya Siapa duluan Dipublikasi Masuk jurnal gitu kan Itu yang sedikit Semisikit harus kita Harus kita perbaiki Tapi kadang capek loh Pak Bu Ami Kita lagi riset sih Sesuatu gitu kan Kita harus cek lagi tuh Sudah ada belum ya Di jurnal gitu kan Eh ternyata kita sudah jalan Ada yang sudah pernah Jadi kadang informasi Seperti itu juga kan Penting ya Dibutuhkan oleh Orang-orang yang ingin Jadi periset Tadi kan Pak Babang Cerita Banyak juga nih Masalahnya periset Tapi curhatnya nanti Karena saya lihat Bu Ami Bawa buku-buku apa Bu Oh iya Oh iya ini Boleh Boleh saya pinjem Semoga Ada dua Yang satu Strategi dan rencana aksi Bukan demo kan ini Strategi dan rencana aksi Konservasi Buka Bangkai Nah ini dia Yang bahasa latinnya Amofopalus Titanum Ya Ini apa ini maksudnya nih Arcang Itu adalah Yang menemukan Yang memberi nama Oh oke Pemberi namanya Oke kemudian Ini juga Masih buku Tentang bunga bangkai The Amor Fosalus Of Indonesia Artinya Ini isinya Tentang apa Bu Ami Isinya menceritakan Tentang seluruh Bunga bangkai Yang ada di Indonesia Berikut dengan foto-foto Semua ada Jadi ini bisa dipakai Oleh seluruh siswa Mahsiswa Ataupun pecinta bunga bangkai Bahwa ini loh Kekayaan kita punya Wah Oh bener ya Ternyata kecilnya Kayak gitu ya Dan besarnya Pemirsa Nih Lebih besar dari saya Ini catat ya Lebih besar dari saya Bu Ami ya Jadi saya gak perlu Di riset ya Inilah kekayaan Indonesia Ya Apa yang dilakukan oleh Seorang peneliti Ketika menemukan hal Seperti ini Atau bisa saja Hal baru Ngapain dulu nih Pertama kali Pertama kali Kita untuk melihat Bunga bangkai ini Katakanlah bunga bangkai ini Pertama sekali Kita lihat Dia itu ada di mana aja sih Pertama kali Di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Seluruh Indonesia Dulu kita lihat Apakah ini memang Tunggu asliin kita gak Jangan kita aku-aku Oh ini bagus Ini asli kita Jangan kita aku-aku dulu Karena saya cuma tahu Bentuk pas gedenya bu Ya kan Ternyata Sejak kecil beda ya Beda Sudah besar dia juga beda Setelah kita tahu Kita lihat Betul gak ini ada di kita Kemudian kita cari ke lapangan Dan kita lakukan Survei masuk ke hutan Keluar hutan Anda masih sering keluar Masuk ke hutan Sampai sekarang Sampai sekarang Ini asik banget Ngobrol kayak gini Kenapa sih gak ada Yang mau jadi peneliti Ya Saya kena udah keceplung Di broadcast bu Tapi tetap lah Segala sesuatu harus Berbasis data Dan penelitian ya Saya pengen tahu Tentang Apa yang diriset oleh Pak Bambang Lebih jauh Tapi Abis break ya Pak ya Jangan kemana-mana Pemisah Tetap bareng Saya dalam Dikis ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton